Terima kasih. 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 aspek konstitusional atau inkonstitusional. Yang mana? Kalau saya tetap mengedepankan pendekatan-pendekatan landasan konstitusional dulu. Kalau kita komit kepada apa yang menjadi pemahaman kita? Fungsi, peran, hak, dan kewajiban kita sebagai warga negara. Nah, itu kan perlu perlindungan lagi itu. Tahap pertama, barangkali tadi kalian menanyakan mengenai masalah, adanya idea, pemikiran, menggulirkan angket. Nah, kita udah jawab. Itu bagus, itu hak konstitusional. Pak Syurya kan selama ini punya hubungan yang cukup dekat dengan Pak Jokowi. Nah, kemarin ini kan kita tahu ada anggota baru ini, Pak, partai politik di kabinet Pak Jokowi. Kemarin dalam obrolan dengan Pak Syurya, sebenarnya Pak Jokowi juga memention itu bahwa Demokrat mau masuk ke kabinet itu Pak Syurya terinfo juga dari Pak Jokowi. kemarin Pak Jokowi masih merahasiakan itu mas saya. latar belakangnya apa, nggak ada masalah. Pak, tapi pada prinsipnya Nasden itu siapa tetap menjadi oposisi nggak sih, Pak? Siap? Ya, Pak. Kita ini siap di all weather aja. Saya akan tanya dulu mas Imin. Kemudian saya tanya lagi ini siapa nih. Terakhir baru saya minta pendapat talon presiden kita. Ya, atau Mas Syahiru saya tanya pendapat dulu. Artinya beginilah kami. Mungkin di antara kita semuanya mempunyai satu kesamaan, satu tekan, satu bahasa. Kami ingin memberikan yang terbaik untuk perjalanan progres, perjalanan kehidupan kebangsaan kita dengan demokrasi yang tetap terjaga sebagaimana mestinya. Artinya konsisten di jalur perubahan seperti itu? Insya Allah, barangkali itulah kita harapkan bersama. Oke? Oke. Jumlah ya. Ya. Siap. Terima kasih Pak Nisri. Pak. Pak Nisri. Pak Nisri. Pak Nisri. Pak Nisri.